Pemirsa, pemerintah telah mencabut larangan mudik lokal di delapan wilayah aglomerasi. Sejumlah wilayah pun menerapkan aturan lelangan mudik hingga non-mudik. Dan salah satunya, aturan berwisata dengan membawa surat bebas COVID-19. Setelah dicabutnya larangan mudik untuk wilayah aglomerasi, kini setiap wilayah menerapkan berbagai aturan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mewajibkan surat izin keluar masuk atau SIKM bagi yang keluar masuk ibu kota dari wilayah Jabodetabek. Tetapi pihak yang meminta, warganya untuk tidak halal-bihalal saat idul fitri nanti. Di sana, pada saat kita berkumpul, disitulah awal akan terjadi transmisi COVID-19. Sebab itu kami menghibau pada masyarakat, di Jabodetabek pun hindari atau tunda untuk kita melakukan halal-bihalal pada masa idul fitri hari tahun ini. Kota Bogor juga memperlakukan larangan mudik hingga non-mudik di wilayahnya. Warga yang masuk kota Bogor harus dengan status khusus atau keperluan mendesak. Sementara untuk tempat wisata akan dibahas lebih lengkap sambil menunggu aturan dari pemerintah pusat. Masih akan diremuskan aturan yang lebih detail dan rinci terkait dengan tempat-tempat wisata. Tapi saat ini pemerintah kota Bogor meminta agar diberlakukan syarat swab antigen 1x24 jam untuk tempat wisata. Sebelum ada kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Larangan mudik di wilayah aglomerasi juga diterapkan di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat mengumumkan larangan mudik baik lokal ataupun provinsi. Sebelumnya pemerintah mengizinkan adanya mudik lokal di delapan wilayah aglomerasi. Medan Raya, Jabodetabek Bandung Raya Semarang Raya Yogyakarta Raya Solo Raya Namun karena adanya peningkatan kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir akhirnya pemerintah mencabut izin mudik di delapan wilayah aglomerasi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya ada rekan Nata Arman yang berada di Baronang Siang, Bogor dan rekan Toi Skandar dari Cirepon, Jawa Barat. Kita akan ke Nata terlebih dahulu di Bogor. Nata bagaimana kondisi penyekatan di sana? Ya, Zila saat ini situasi terkini di tempat saya maaforkan, tepatnya di Gerbang Gate Bogor yang memang sejak pagi tadi sudah berlangsung prosesi penyekatan yang dimana melibatkan beberapa personil anggota kepolisian dan juga petugas gabungan apabila sudah menunjukkan pada siang hari ini nantinya akan ada petugas tambahan seperti TNI Polri yang bertugas untuk melakukan penyekatan. Kemudian untuk mengetahui seperti apa informasi lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Ipdas Sumpenas selaku Kepala Pos Pengamanan dari Gerbang Tol Gate Bogor ini. Selamat pagi Pak. Pak, kalau boleh tahu Pak, di sini itu kira-kira di Kota Bogor khususnya terdapat berapa titik penyekatan, Pak? Untuk wilayah Pos Pamp Pengamanan Lebaran penyekatan di Kota Bogor itu ada 6 titik. Yaitu pertama, Pos Pamp Penyekatan Tol Bor, Gate Tol Bogor. Satu. Kedua, di Bor Simpang Genung Halang. Gate Tol Simpang Genung Halang. Yang ketiga, di Simpang Yasmin. Keempat, di Peteran. Kelima, di Simpang Sipor. Keenam, di Simpang Wangun Ciawi. Demikian ada 6 titik penyekatan di Kota Bogor. Kalau boleh tahu, sejauh ini, sekarang kan menginjak hari keempat, larangan mudik ya Pak. Sejauh ini sudah terdapat beberapa kendaraan yang diputar balikan? Kurang lebih, kalau dari awal perkiraan mungkin kurang lebih ada sekitar 200 kendaraan yang diputar balikan. Karena setiap harinya itu tentatif ada yang 29, ada yang 50, ada yang yang ambil arta-rata kurang lebih 50 kendaraan yang diputar balik. Jadi kurang lebih mungkin ada sekitar 200-an kendaraan yang diputar balik ke arah Jakarta. Kemudian itu apa saja sih Pak yang penyebab adanya kendaraan tersebut yang diputar balikan ke tempat tujuan masing-masing itu Pak? Baik, terima kasih. Itu yang kendaraan yang diputar balik itu yaitu kendaraan yang di luar dari jalur atau zona Jabodetabek. Yang satu, dan apabila kendaraan itu tidak ada surat atau dokumentasi yang menunjukkan kepentingan tertentu. Sehingga kendaraan itu diputar balikan. Demikian. Baik, sebelumnya kan sempat ada informasi bahwa ada juga larangan murik aglomerasi yaitu wilayah Jabodetabek yang dilarang juga untuk murik lokal seperti itu. Namun, untuk saat ini di kota Bogor sendiri seperti apa Pak? Apakah mesti diperbolehkan untuk plat nomor Jakarta seperti itu? Untuk di wilayah Bogor, plat nomor untuk Jabodetabek masih bisa dilintitasi. Untuk masalah aglomerasi itu belum karena belum ada penutup lanjut dari pimpinan. Untuk sementara masih di Jabodetabek masih bisa diperbolehkan melintas di wilayah Bogor. Demikian. Kemudian, sempat tidak adanya pengelabuhan dari masyarakat sendiri seperti penggunaan mobil truk sebagai persarana mereka untuk mudik seperti itu. Seperti itu bukan atau tidak Pak? Baik, terima kasih. Sementara dalam laksanaan penyekatan di sini, di Gator Bogor ini, sementara untuk masyarakat untuk mengelabui petugas di lapangan sampai sepanjang hari ini belum ditemukan dari masyarakat untuk melaksana mudik dengan cara mengelabui petugas. Demikian. Baik Pak, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan ya Pak. Ya Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa larangan murik sejak tanggal 6 sehingga dengan tanggal 17 Mei mendatang. Ini sampai, sampai nanti tanggal 17 mendatang ini di wilayah kota Bogor masih akan terus dilakukan penyekatan 24 jam. Sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi pertolongan kesehatan dan juga melengkapi dokumen perjalanannya untuk melakukan perjalanan kota Bogor ini. Ya, kembali ke Pram dan juga Zila. Baik, terima kasih Nata. Langsung dari Bogor, Jawa Barat. Lalu kita beralih ke wilayah Cirebon, Jawa Barat, tepatnya di jalur Pantura, Cirebon. Ada rekan Toi Skandar. Selamat pagi rekan Toi Skandar. Pagi, Pram. Ya, Toi Skandar apakah sampai hari keempat ini masih ada kewisi yang bertugas di pos penyekatan saat ini Anda melaporkan? Ya, baik. Sampai saat ini 4 hari diperlapukannya larangan mudik. Harus selalu lintas dari arah Jakarta mengarah ke tujuan Jawa dan Jawa Timur. Seperti terlihat seperti di belakang ini, pemudik sepeda motor yang melintasi dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Sudah melakukan perjalanan meresa dan terlihat seperti di jalur Pantura, Arjawinaon sendiri terlihat ramai lancar. Pemudik mengaku bahwa dari arah Jakarta yang melakukan hendak pulang kapung ini melakukan lolos dari penyekatan petugas kepolisian dan diskus sendiri. Pemudik mengaku mereka mudik guna menghindari penyekatan ini dia mudik dari Jakarta jam 10 malam dan gini hari tadi. Sehingga penyekatan ini pun lolos dari penyekatan petugas gabungan sendiri. Selain itu juga bahwa di lokasi daerah Cikarang dan Karawang dan lokasi itu sejak tadi pagi diguyur hujan lebat sehingga petugas dari penyekatan tersebut tidak ada. Sehingga pemudik atau ratusan ribuan yang melakukan hendak mudik lolos dari penyekatan. Selain itu juga pemudik juga mengaku berbagai upaya demi untuk pulang kapung. Salah satunya guna menghindari penyekatan tersebut, pemudik melakukan ke jalur tikus sendiri. Yang saat ini saya berada di salah satu Pancura, seperti di SPPU, Arjawinaum sendiri, banyak pemudik yang hendak melakukan istirahat mereka demi memanfaatkan mudik lolos penyekatan dari petugas. Namun pemudik juga mengaku mereka merasa khawatir dengan adanya penyekatan yang akan dilakukan di jalur Pancura seperti di Pancura-Werut, Serbon sendiri. Jadi, mengingat kondisi ini untuk cuaca di Kabupaten Indramayu sendiri ini sangat serah dibandingkan pada pagi tadi agak sedikit mendung. Dan pada pagi tadi juga di kawasan seperti di Indramayu, Subang, dan di Karakmarawang itu di Goyur hujan. Itu salah satu kami dapat informasi dari pemudik sendiri bahwa dia melakukan penyekatan itu lolos dari penyekatan akibat adanya hujan. Sehingga petugas kepolisian loloskan tersebut terang. Terima kasih atas laporan Anda, Toi Skandar dari Pancura, Serbon, dan juga tadi ada Nata Arman di Bogor, Jawa Borat. Terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami akan hadirkan kembali informasi yang sudah ditihadirkan dari sepagi pemirsa. Seperti anggota teknik yang sedang mengendari mobil dikepung oleh kelompok penagih hutang. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!